MBC Iluni UI, selaku MC pada acara temu CEO hari ini yang bertemakan dari investasi sampai pinjaman online, tantangan dan peluang industri vintage di Indonesia paca pandemi. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Bang Andre selaku Ketua Umum Iluni UI, Bang Dini selaku Wakil Ketua MBC Iluni UI, dan Bang Adrian Gunadi selaku Co-Founder, CEO Investri, dan Ketua Umum Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan selamat bergabung juga untuk Mbak Widah yang akan menjadi moderator pada temu CEO episode 4 kali ini. Sebelum memulai webinar kali ini, kita akan mendengarkan dahulu sambutan dari Bang Deni Giovano, selaku Wakil Ketua MBC Iluni UI, untuk Bang Deni. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat, Bang Andre, selaku Ketua Memiluni UI. Terima kasih, Bang, sudah memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan kegiatan Ruang Temu CEO episode keempat kali ini. Yang terhormat juga, Abang Adrian Gunadi. Terima kasih banyak, Bang Adrian sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi mengenai fintech pada siang hari ini yang sebagaimana kita ketahui, memang industri ini sedang sangat bertumbuh. Apalagi banyak sekali masyarakat di tengah pandemi ini yang mengalami kesulitan finansial, yang mungkin ada yang ukurannya besar, yang kecil, yang biasanya yang kecil-kecil ini terjebak oleh pinjaman online. Pinjaman online yang ilegal, yang merugikan, yang bunganya besar, habis itu kemudian dikejar-kejar oleh dep kolektor, dan akhirnya banyak berujung tidak baik, yang mungkin nanti juga Bang Adrian bisa bantu jelaskan kenapa dinamikanya bisa sampai seperti itu. Nah, permasalahan industri finansial ini kan juga sebenarnya kemarin jadi pembahasan di Komisi 6 DPR RI, dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa holding BUMN Ultramikro itu kemudian dibangun. Karena banyak sekali bertebaran alayanan pinjaman yang kemudian berujung tidak baik bagi si peminjamnya. Entah bunganya terlalu tinggi, kalau untuk masyarakat yang ada di desa-desa itu ya, terlalu tinggi, mungkin dia tidak mengenal pinjaman online. Tapi kalau untuk yang di kota-kota, ya banyak yang terjebak oleh pinjaman online ilegal. Yang ini mungkin bisa nanti Bang Adrian bantu untuk berikan penjelasan dan bagaimana peran dari asosiasi AFPI dalam mengurangi atau meminimalisir hal ini bisa terjadi lagi ke depannya. Dan untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir, semoga acara pada siang hari ini bisa memberikan tambahan informasi baru untuk teman-teman terkait dengan industri fintech yang harapan saya ini bisa memperluas hasanah pengetahuan kita lagi tentang industri keuangan padu umumnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Dini, atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bang Andre Rahadian selaku Ketua Umum Iluni UI untuk Bang Andre. Saya persilahkan. Bang Andre. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Bihaya, Salam Dimajikan. Saya hormati dan saya banggakan Bang Dini, Bang Adrian, serta teman-teman dari pengurus Iluni UI, serta peserta dari CEO Talk pada hari ini atau ruang temui CEO yang merupakan program dari Millennial Business Center Iluni UI. Seperti yang saya sampaikan Bang Dini tadi, bahwa banyak sekali manfaat dari Fintech, baik dalam bentuk pinjaman produsif maupun yang produktif, tapi di sisi lain juga masih banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya yang mulai mekanisme dan aturan-aturan yang mengikat perusahaan-perusahaan Fintech ini. Kita tahu Fintech ini ada karena tujuan financial inclusion yang menjadi target dari pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Dan juga Iluni UI merasakan hal ini sangat penting, pertama untuk mendorong financial inclusion, kedua untuk memberikan informasi kepada alumni-alumni muda kita, maupun mahasiswa untuk dipaham mengenai aturan-aturan dari financial technology, dari pinjaman online, dan yang paling penting juga belajar dari tamu kita, Bang Adrian, mengenai gimana tips and tricks dari beliau sebagai banker yang beralih menjadi entrepreneur dan juga sekarang pemimpin organisasi API yang anggotanya sangat banyak dan juga merupakan kepanjangan tangan dari UDK untuk perusahaan Fintech penganan bersama. Jadi banyak sekali, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari sini. Terima kasih atas penontonnya, Bang Adrian, kita tahu sangat sibuk. Dan sudah bisa saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini dibuat live di Facebook live dan juga akan di-store di YouTube channel Iluni UI, sehingga teman-teman alumni, maupun masyarakat yang berminat untuk tahu lebih banyak mengenai tiprah Bang Adrian serta mendapatkan tips and tricks dari Bang Adrian bisa mendapatkan akses pihak waktu. Jadi ini merupakan kegiatan regulas dari MDC dan mudah-mudahan ini menyebabkan manfaatnya banyak. Sekali lagi, terima kasih. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Andre atas sambutannya. Sebelum kita masuk pada sesi webinar siang ini, mohon izin untuk kita melakukan foto-foto terlebih dahulu. Untuk abang dan mbak sekalian mungkin bisa diaktifkan kameranya. Oke, boleh diaktifkan. Oke, Bang Adrian mungkin? Baik, aku bantu pandu ya mbak Isha. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih mbak. Terima kasih banyak, Rustom. Oke, terima kasih banyak abang dan mbak semua. Untuk memulai acara pada hari ini, saya akan persilahkan untuk mbak Widah dari MBC Luni UI, selaku moderator yang akan membimbing jalannya webinar pada hari ini. Untuk mbak Widah, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada mbak Isha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemstuasiastu, namo budaya, salam kebajikan. Selamat siang, dan semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Perkenalkan, saya Widah Askaria dari Millennial Business Center, Iluni UI, yang akan menjadi moderator dalam ruang temu CEO episode 4 ini. Di masa pandemi, akibat virus COVID-19 ini adalah masa yang penuh tantangan bagi pelaku usaha termasuk startup. Dalam laman otoritas biasa keuangan atau biasa kita kenal dengan OJK, disampaikan pergerakan startup di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan finansial teknologi atau biasa kita sebut dengan fintech. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual-beli online. Sementara istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Nah, pada hari ini kita akan membahas dari investasi sampai pinjaman online. Tantangan dan peluang industri fintech di Indonesia pasca pandemi. Untuk itu, di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara, yaitu Bapak Adrian Gunadi. Selamat siang, Bapak. Terima kasih sudah hadir untuk acara ruang CEO episode 4 kali ini. Nah, beliau adalah co-founder sekaligus CEO investeri dan ketua asosiasi fintech pendandaan bersama Indonesia. Nah, bagaimana sih kisah inspirasi perjalanan karir Bapak Adrian Gunadi sebagai salah satu pelaku usaha pembiayaan fintech lending dan bagaimana perkembangan fintech di Indonesia serta cara mengatasi tantangan yang ada. Untuk itu, selama 40 menit ke depan, mari kita fokus kepada Bapak Adrian Gunadi yang akan memberikan pemaparan. Sebelumnya, kami informasikan bagi peserta pada siang ini dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat selama pemaparan beliau dan akan dijawab serta didiskusikan pada saat sesi tanda jawab dan diskusi. Untuk itu, kepada Bapak Adrian Gunadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Apa bisa kedenger suaranya? Sudah, Bapak. Silahkan. Oke. Saya mungkin videonya saya off-kan dulu karena kebetulan saya lagi di ruang terbuka ya, takutnya sinyalnya nggak stabil. Baik, Bapak. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Andre, Bang Deni, para pengurus Iluni UI, para peserta, para mahasiswa. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan untuk saya bisa hadir secara online bersama dengan teman-teman di siang hari ini. Saya mungkin akan tampilkan presentasi yang akan dibantu oleh tim kami. Oke. So, mungkin sedikit latar belakang. Saya memulai industri ataupun memulai investasi sebagai mungkin pionir fintech di Indonesia ini dari 2015. di mana saat itu belum banyak para pelaku ataupun penyelenggara fintech di Indonesia. Latar belakang saya sendiri sebenarnya lama diperbankan. Hampir 20 tahun saya berkecimpung sebagai profesional di dunia perbankan. dari Siti, Stancat, Permata. Terakhir saya sebagai Direktur Retail di Bank Muamalat, TBK. Dan mendalami beberapa bidang. Di antaranya ada COVID banking, pernah di retail banking, pernah di syariah banking juga. Sehingga ini yang sebenarnya menjadi salah satu alasan setelah hampir berkecimpung 20 tahun sebagai profesional ingin mencoba mendirikan perusahaan sendiri berbasis teknologi, melakukan transaksi keuangan atau yang disebut sebagai fintech yang nanti saya akan jelasin. Next slide. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini yang menjadi salah satu hal atau poin yang unik dari seorang profesional menjadi teknoprenur kita sebutnya. which is ini juga menjadi sesuatu yang baru ya saya rasa di Indonesia ini, industri tech ini. Dan kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali startup berbasis digital yang bermunculan. Kita bicara dari beberapa yang di e-commerce, kita bicara sekarang juga logistik, kita bicara juga B2B SaaS, ada cloud accounting, ada HR, dan sebagainya. Sehingga yang namanya digital industry ataupun startup-startup berbasis digital sebenarnya tidak hanya di e-commerce atau tidak hanya di fintech ya. Jadi sebenarnya sangat luas sekali. Nah, sebenarnya pengalaman saya di banking inilah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa saya mau keluar dari banking, keluar dari professional life, menjadi seorang teknoprenur. Satu, saya melihat adanya peluang atau opportunity, di mana akses terhadap kebutuhan modal kerja, khususnya bagi UKM ini di Indonesia masih sangat terbatas. dan kita melihat teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, teknologi yang semakin accessible, teknologi yang semakin murah, ini yang menjadi salah satu latar belakang terkait dengan perubahan ini. Nah, next slide. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah kalau kita sebut apa yang disebut sebagai financial technology atau yang disebut sebagai fintech. financial technology. Jadi, perusahaan fintech itu adalah perusahaan startup. Startup adalah perusahaan perintisan yang mana menggunakan basis teknologi, menggunakan basis data, basis digital, untuk bisa melayani customer, pelanggan, untuk berbagai jasa ataupun produk finansial. Nah, ini yang mendasari basis model atau melatar belakangi sebuah perusahaan financial technology. Jadi, satu adalah kaitan dengan digital, yang kedua kaitan dengan data ataupun teknologi, kemudian berikutnya adalah produk layanan keuangan. Next. Nah, ini sebenarnya adalah beberapa perusahaan fintech yang ada di Indonesia, yang mana ragam dan jenisnya sebenarnya tidak hanya dari sisi lending. Mungkin yang tadi dimaksud atau dibahas adalah kaitan dengan yang lending, tapi sebenarnya yang namanya industri financial technology di Indonesia itu sangat beragam. yang pertama adalah dari sisi peer-to-peer lending, di mana ini adalah sebuah platform yang mempertemukan antara peminjam dengan pemberi pinjaman, pinjamannya bisa perusahaan, pinjamannya bisa, peminjamnya bisa UKM, dan jadi cukup beragam. Yang kedua adalah dari sisi payment, di mana ini adalah kaitan dengan pembayaran. Jadi kalau kita lihat ada e-money, kemudian mobile payments, ini yang mendasari kaitan dengan payments. Kemudian kita juga melihat berkembangannya teknologi kaitan dengan blockchain, yang mendasari, kalau kita lihat perkembangan dari yang kita sebut crypto, cryptocurrency dan sebagainya, di mana ini bergerak berdasarkan teknologi yang kita sebut sebagai blockchain technology. Berikutnya di luar itu, sebenarnya di Indonesia ini juga sudah banyak berkembang segmen-segmen fintech lainnya. Kita lihat satu, robo advisory, yang banyak kaitannya dengan wealth management. Dalam hal ini, ada beberapa mungkin yang teman-teman pernah dengar, bareksa, ajaib, tanam duit. Kemudian juga ada insure tech. Ini adalah fintech yang pada umumnya memfokuskan pada produk-produk asuransi, baik itu untuk individu, baik itu sebagai broker dan sebagainya. Ini beberapa contoh yang ada di Indonesia. Kemudian kita sebut sebagai financial aggregator. Jadi ini adalah mengagregasikan berbagai macam jenis layanan untuk dipilih untuk consumer atau end user. Jadi kalau boleh dibilang, yang namanya financial technology itu bukan hanya kaitan dengan yang disebut pinjaman online. Jadi saya lihat masyarakat umum itu masih salah kaprah. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online itu bukan melakukan peminjaman, tapi dia hanya melakukan sebagai kegiatan platform, mempertemukan. Itu sebenarnya adalah bisnis model yang boleh dibilang sesuai dengan aturan OJK. Jadi yang namanya pinjaman online, itu memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan POJK. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa jenis produk-produk financial technology, jenis produk-produk finansial yang dengan seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan berkembang digital, ini boleh dibilang didisrupsi oleh kehadiran fintech. Jadi kalau kita lihat di sini ada deposit, kemudian kita lihat ada alternatif banking channel sebagai salah satu wujud digitalisasi dari produk deposit tersebut. Kita lihat sekarang adanya bank jago dan sebagainya. Kemudian kalau dari sisi pinjaman, sebagaimana tadi yang disampaikan, munculnya kehadiran peer-to-peer atau peer-to-business, di mana ini adalah sebuah platform mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman. Jadi memang ini menjadi salah satu kunci atau perbedaan antara yang disebut perusahaan pembiayaan secara online dan bisnis model peer-to-peer yang sebenarnya sesuai dengan POJK yang berlaku di Indonesia. Nah, yang disebut sebagai pinjaman itu sebenarnya dengan perusahaan financial technology, apa yang dilakukan itu adalah di-digitize. Dari sisi credit scoringnya berbeda, dari sisi pendekatan berbeda, sehingga ini yang menjadi salah satu perbedaan utama antara yang fintech lending berbasis digital dengan yang bersifat konvensional. Kemudian tadi juga kita sampaikan kaitan dengan yang investment, di mana sekarang bermunculan beberapa platform yang menawarkan produk investasi, baik itu saham, baik itu reksadana, dan sebagainya yang semua dilakukan secara online. Nah, ini saya lihat juga berkembang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan tadi dibilang juga kaitan dengan payment, yang mungkin terutama sejak pasca pandemi atau COVID ini sangat intensif digunakan. Jadi, kalau kita lihat, munculnya rata-rata pemain fintech atau industri pelaku fintech ini mungkin 5-6 tahun yang lalu. Kalau kita lihat di Indonesia itu mungkin mulai dulu dari fintech payment, 2012 atau 2013. Kemudian muncul fintech lending 2015, termasuk investasi salah satu pionir di sini. Kemudian berevolusi, muncul yang lainnya, dari investment, dari insurance, dan sebagainya. Tapi memang kita lihat tidak bisa dipungkiri, digitalisasi telah merubah bagaimana masyarakat, bagaimana juga bisnis bertransaksi. Nah, ini sebenarnya adalah ekosistem fintech di Indonesia yang merupakan atau di bawah naungan asosiasi yang secara resmi ditunjuk oleh OJK untuk menjadi mitra ataupun partner dari OJK dalam istilahnya menaungi para penyelenggara yang sudah resmi terdaftar dan berizin. Jadi kalau kita lihat di sini, peer-to-peer lending itu memiliki total 107 perusahaan, 85 di antaranya sudah berizin penuh. Jadi dari 107, 85 itu sudah berizin penuh, berarti kurang lebih ada sekitar 22 yang sedang menunggu proses perizinan dan masih dalam status terdaftar. Nah, inilah sebenarnya para penyelenggara yang secara resmi beroperasi di Indonesia sesuai dengan POJK yang berlaku, yaitu POJK 77. Berarti sisanya ataupun lainnya itu beroperasi secara tidak resmi atau yang disebut sebagai ilegal. Nah, ini yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini memang heboh ya, boleh dibilang cukup meresahkan. Tapi sebenarnya asosiasi kami sudah mengantisipasi kehadiran pinjol ilegal ini di jauh hari. Dan itulah sebenarnya salah satu alasan kita mendirikan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di 2018. Tidak lain adalah untuk mengantisipasi munculnya para pinjol-pinjol ilegal ini. Jadi, kita membentuk asosiasi yang terdiri dari penyelenggara resmi yang beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan, di dalam asosiasi tersebut kita juga menetapkan pola berbisnis atau cara bermain yang resmi di Indonesia. Berarti, inilah yang harus ditaati oleh seluruh penyelenggara fintech pending yang beroperasi di Indonesia. Apabila dia tidak mentaati, berarti dia melanggar kode etik yang telah disusun oleh asosiasi yang mana asosiasi dapat mengenakan sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran termasuk sanksi pencabutan. Nah, kebetulan dalam hal ini asosiasi juga membentuk komite etik dan Bang Andre ini sudah menjadi ketua dari komite etik dari sejak start industri atau asosiasi ini. Jadi, memang kita sudah melihat mengantisipasi munculnya pinjol-pinjol ilegal ini. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita harus memberikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh yang dilakukan oleh para penyelenggara yang resmi. Ini tata cara, ini bagaimana kita beroperasi, dan ini adalah aturan mainnya. Sehingga masyarakat pun harus memahami dan harus mengetahui dia bertransaksi dengan fintech yang apa? Fintech yang resmi atau yang tidak resmi. Sayangnya, memang masyarakat Indonesia ini belum memahami 100% bahwa tidak semua fintech ataupun aplikasi finansial yang ada di Google Play Store ataupun di iOS itu adalah semuanya yang sudah berizin. ini memang menjadi PR dari asosiasi tapi tidak hanya dari asosiasi juga dari para stakeholders lain. Satu, untuk terus meningkatkan edukasi. Yang kedua adalah untuk membatasi ruang gerak dari yang ilegal tadi dan bagaimana kita berupaya bersama-sama memberantas yang ilegal. Di sinilah kehadiran asosiasi dengan kita memiliki data, kita memiliki mungkin informasi yang lebih dalam kita berkolaborasi dengan pihak perwajib, pihak perwenang untuk melakukan pemberantasan secara efektif. Termasuk juga menghukum atau memberikan sanksi kepada member kita apabila ternyata ada yang melanggar misalnya satu, ketentuan akses data yang dapat diakses. Dua adalah melanggar ketentuan mengenai suku bunga. Yang ketiga adalah melanggar ketentuan mengenai tata cara penagihan. Jadi sebenarnya isu-isu yang meresahkan masyarakat kaitan dengan bunga, kaitan dengan bagaimana tata cara penagihan dari asosiasi dan para member sudah memiliki aturan yang berlaku. Nah inilah kenapa kita berulang kali menghanjurkan dan mengedukasi masyarakat untuk berkansasilah dengan yang resmi. Oke, ini kalau kita lihat perkembangannya, jadi kalau kita lihat sampai dengan total Juli 2021, total penyaluran di industri ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 75 triliun di tahun 2021, ini ada typo sedikit, 2020 ending itu ada di angka sekitar 65 triliun dan inilah yang menjadi gambaran umum dari industri tersebut bagaimana berkembang cukup signifikan, jadi even di masa pandemi, industri ini bisa tumbuh sekitar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Next. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi investor sendiri, mungkin ini memberikan gambaran secara spesifik industri fintech lending itu seperti apa sih secara general ya. Jadi, investor sendiri mungkin kami sedikit berbeda, ini yang mungkin saya cerita kembali lagi latar belakang saya keluar dari banking untuk mendirikan investor satu, karena memang saya melihat sendiri bagaimana akses pendanaan terhadap UKM di Indonesia masih sangat terbatas. Bang, mungkin dalam berpuluh-puluh tahun masih menggunakan cara yang sama untuk menilai melakukan asesmen terhadap para UKM. Melihat laporan keuangan, harus punya jaminan atau kolateral. Nah, ini sebenarnya yang mendasari ide ataupun inovasi waktu 2015 melihat apakah memungkinkan konsep peer-to-business blending itu dijalankan di Indonesia. Dan kalaupun iya, bagaimana cara menjalankannya. inilah kemudian saya memutuskan untuk banting steer, keluar dari corporate world, keluar terakhir saya sebagai direktur retail di Bank Mawalat, keluar untuk 2015 memulai membangun startup yang namanya Investree. Saya bersama tiga orang co-founder, myself, Amir, and Casey. We're all ex-bankers. So, tentunya kita punya pengalaman lah. Itu nomor satu. yang kedua, kita melihat ada peluang untuk bagaimana teknologi dan digital ini bisa mengandres ataupun mengakselerasi inklusi keuangan, khususnya pendanaan bagi UKM di Indonesia. Nah, inilah yang mendasari kita mulai membangun Investree dari 2015. Mulai dari 10 orang dan kemudian terus berkembang. namun tentu misi kita dari awal adalah satu bagaimana kita bisa menjadi industri preferred partner untuk SME business solution. Sebenarnya dari awal kita sudah melihat tidak hanya financing tapi juga business solution yang lain. Dan ini yang sekarang kita juga sudah mulai berevolusi tidak hanya dari sisi financing tapi investree sendiri kita juga membangun beberapa solusi-solusi lain yang saya akan jelaskan secara lebih detail. Oke, ini sebenarnya problem yang kita address. Jadi, kalau dibilang whenever you want to start startup always start with a problem. Jadi, membangun sebuah business startup itu pada umumnya mencoba untuk mengadres suatu permasalahan yang kita lihat di dalam masyarakat. Kita tahu misalnya Gojek mencoba mengadres masalah mobilitas. Kemudian Tokopedia mencoba mengadres bagaimana pasar UKM di Indonesia bisa jauh lebih luas terus kemudian belanja bisa lebih mudah lebih nyaman terus kemudian ada beberapa startup lain kayak e-fishery misalnya terkait dengan agritex terkaitan dengan bagaimana bisa meningkatkan atau menggunakan basis teknologi digital untuk mengoptimalkan produksi dari petani tambak. jadi always start with the problem. disinilah kita melihat adanya yang namanya di Indonesia itu missing middle yaitu para UKM yang mana akses pendanaan mereka itu terbatas dan belum bisa disentuh atau belum bisa didanai oleh perbankan. Satu, karena mereka tidak memiliki laporan keuangan yang layak. Kedua, mereka tidak memiliki kolateral. setidak mereka tidak memiliki kriteria-kriteria yang bisa dipenuhi atau memenuhi syarat yang ditentukan oleh perbankan. Akibatnya UKM, usaha kecil menengah yang mungkin baru merintis bisnisnya atau lagi mau berkembang, akhirnya mereka minjem itu rata-rata dari teman dan keluarga. Ini yang kita sebut sebagai financing gap. Yang mana financing gap di Indonesia itu menurut World Bank dan IMF itu sebesar hampir 100 miliar dolar. Jadi kita bicara almost 100 billion dollars of financing gap yang belum atau tidak bisa dipelayani oleh perbankan. Nah, sebenarnya di sini kalau kita lihat di piramid, investor itu dari awal memang fokus kita adalah lebih ke perusahaan kecil dan menengah. Jadi memang kita tidak bermain di bidang mikro, tidak juga bermain di bidang retail atau konsumtif, fokus kita dari awal hanya produktif dan perusahaan kecil dan menengah. Kenapa gitu? Karena memang yang namanya sebuah perusahaan startup pada saat awal harus fokus. Ini menjadi satu hal yang saya banyak mengadvise para founder startup yang di awal itu harus fokus menentukan target market, menentukan segmen, karena akan lebih mudah untuk bisa scale. jangan kita terpecah dari sisi resources, dari sisi modal kita, dari sisi people kita untuk mau mencoba semua, tapi harus fokus dan benar-benar pengembangannya dimulai dari situ. Jadi kalau boleh dibilang investor ini memang dari awal itu fokus di yang kita sebut usaha kecil menengah. Profil perusahaan peminjam kita, contoh adalah para advertising agency, terus kemudian para kontraktor, para supplier dan vendor medis, terutama misalnya di masa COVID ini banyak sekali yang kita support para vendor supplier untuk APD dan sebagainya, yang mana mereka butuh modal terjadi depan. Ini sebagai gambaran profil bahwa yang namanya fintech lending itu sebenarnya tidak hanya pinjaman individu yang jumlahnya 1 juta, 2 juta, tapi bisa juga pinjaman yang jumlahnya 2M, bisa juga pinjaman yang jumlahnya 500 juta untuk usaha. Ini mungkin pemahaman yang saya juga perlu berikan kepada teman-teman bahwa yang namanya fintech lending itu tidak sama semuanya dari sisi bisnis model, fokus, dan sebagainya. Ini adalah para founders dan senior management dari Investree, jadi memang rata-rata ini adalah ex-bankers, dulu saya berpengalaman di Siti, berpengalaman di Stanchard, dan juga beberapa bank lainnya, beberapa dari teman-teman saya ajak bergabung untuk memegang posisi kunci, terutama sebagai C-level, Chief of Business, kemudian Chief Risk Officer, kemudian ada juga dari Chief Product, CFO, dan juga teknologi, jadi untuk teknologi pun kita juga punya dua ujung tombak, satu adalah Chief Technology Officer, CTO Daniel, dulunya dia bekas CTO-nya dari Ticket.com, terus pernah juga di Yahoo International, dia adalah yang merangkai produk-produk itu, dan juga menyusun sistem arsitektur dari IT-nya, karena basically saya juga bukan background IT, background saya banking, tapi sebagai founders kita harus bisa mencari bisnis model, mencari produk, kemudian mengartikulasikannya kepada teman-teman teknologi, kedua adalah di sisi data analytics, karena bagaimanapun sebagai sebuah perusahaan teknologi kita harus punya data analytics yang kuat, lebih-lebih kalau kita bermain di bidang financial technology, jadi kalau kita bicara kaitan dengan credit scoring, bagaimana kita bisa menggunakan alternatif data untuk menghasilkan suatu scoring model, scoring capability, itu harus memiliki tim yang cukup mumpuni dan pengalaman, nah disitulah Pak Diki disini sebagai my chief information officer, jadi anything related to data analytics, machine learning, dan sebagainya, itu didrive dari Diki, jadi yang namanya IT, ini digital tech company, memang cukup sangat valuable, hampir 50 persen dari sekitar 240 pegawai kita itu adalah sebenarnya di IT, ini yang mungkin salah satu key point ya, dan yang cukup unik disini hampir 80 persen dari tim kita ini adalah millennials, nah, mungkin satu hal yang unik di dalam industri startup ini adalah pendanaan dari venture capital, atau kita sebut sebagai perusahaan modal Ventura, yang mana memang mereka memiliki fungsi untuk mendanai bisnis-bisnis rintisan, ini yang sering disebut sebagai seed stage, terus kemudian sering teman-teman dengar mungkin yang namanya seris A, seris B, seris C, investery sudah mengalami, sudah menjalankan hal tersebut, saat ini kita sudah melakukan pendanaan sampai dengan seri C, di 2020 waktu itu di-lead sama MUFG sama BRI Venture yang masuk untuk nge-lead seri C kita, kita saat ini sedang proses untuk raising our series D, nah, ini jadi memang seris A, seris B, seris C, seris D menunjukkan life cycle atau perkembangan dari usia perusahaan tersebut, dan kami sebagai founder, sebagai CEO tentunya harus bisa membangun suatu business plan, membangun suatu strategi, yang mana nanti implementasi dari strategi itu akan menghasilkan pertumbuhan bisnis yang optimal, dan disitulah diperlukan tentunya pendanaan dari venture capital ini tentunya untuk memastikan bahwa kecukupan modal untuk ekspansi bisnis tersebut, sehingga kita bisa tumbuh atau scale with the right infrastructure, the right people, the right technology, dan sebagainya, yang mana nanti saya akan jelaskan sedikit lagi. Next, ya. So, mungkin kalau dilihat sedikit mengenai investery pada saat saya membangun investery, apa yang menjadi key, yang pasti pertama adalah pengalaman, pengalaman dari saya, dari co-founders lain dan senior management yang rata-rata adalah ex-bankers, we come with domain expertise kita sebutnya, hampir rata-rata 15 tahun pengalaman di perbankan atau di dunia profesional, yang kedua adalah fokus di supply chain financing model, pembiayaan mata rantai, tentu ini berdasarkan pengalaman kita juga di banking ya, kira-kira produk apa sih yang cocok, produk apa yang aman, secure, tapi kebutuhan pasarnya cukup besar, disitulah kita fokus di produk pendanaan supply chain atau pendanaan berbasis invoice atau yang bahasa bahasa konvensionalnya mungkin disebut sebagai factoring, berikutnya ketiga adalah access to digital ecosystem, jadi memang ini yang menjadi salah satu strategi yang kita terapkan, kita berkembang dengan pola B2B to SME, jadi di dalam dunia startup ini biasanya ada beberapa jenis pola akuisisi, jadi kalau kita bicara Tokopedia, kita bicara Gojek, dan sebagainya itu rata-rata adalah consumer, B2C, B2C business, business to consumer. Kita melihat bahwa untuk segmen UKM ini, segmen yang mungkin cukup unik di Indonesia, terutama segmen usaha menengah, bagaimana pola mengakusisinya, kita harus mengandeng atau bekerjasama dengan ekosistem. Nah inilah yang menjadi strategi bisnis dari kami pada saat menyusun bisnis tersebut adalah kita mengadopsi bisnis B2B. B2B ini memang tidak banyak startup yang fokus di B2B, karena memang time to market-nya lebih lama, dan boleh dibilang less sexy compared to B2C, yang mana biasanya jor-joran beriklan dan sebagainya. Kalau B2B ini memang masih sangat mengandalkan kepada relationship. Kemudian berikutnya kita melihat beyond lending, jadi kita sudah mencapai pada tahap ini, investor ini tidak hanya fokus ke lending, tapi kita memiliki beberapa anak perusahaan lain yang fokus untuk memperkuat infrastruktur atau ekosistem digital UKM tersebut. Nanti akan saya share sedikit, jadi bagaimanapun sebagai sebuah perusahaan selalu kita berusaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru, kita harus terus selalu berinovasi. Berikutnya, dari sisi syariah, ini menjadi salah satu key proposition kita juga, jadi kita memiliki key product professional dan juga produk syariah. Kemudian kombinasi antara retail dan institutional lending. Dan yang terakhir adalah sebenarnya salah satu intellectual property kita yang paling utama adalah bagaimana kita memiliki AI-based SME credit scoring khususnya buat segmen UKM, terutama usaha kecil dan menengah yang mana dengan key ingredients tersebut. Ini beberapa key ingredients yang kita melihat investor ini tetap bisa tumbuh di tengah-tengah COVID tahun lalu kita tumbuh sekitar 30 persen. Tahun ini we are targeting to close around 50 persen jadi 50 persen pertumbuhan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pendanaan atau loan origination. Relatively low NPL jadi kalau kita bicara keterlambatan di atas 90 hari itu kita ada di angka sekitar 1,5 persen 1,7 persen dimana cukup jauh dibandingkan dengan industri kemudian kita bicara low cost of acquisition sehingga ini yang menjadikan kita saat ini juga sudah mencapai profit jadi sebagai sebuah startup memang kita lihat trendnya sekarang adalah bagaimana mengakselerasi profitability ini juga menjadi kunci jadi saya rasa pola bakar duit di startup ini juga dengan sendirinya akan mulai berkurang dan mungkin dibandingkan dengan fintech lending lain karena produk kita cukup unik dengan menyangkat kepada perusahaan atau borrowers yang memiliki PTCV dengan rata-rata pendanaan itu di angka mungkin sekitar 700 juta rupiah rata-rata pendanaan karena memang fokusnya investor ini lebih banyak ke perusahaan bukan PTCV oke next ini mungkin dari sisi pencapaian jadi mungkin dijelaskan sedikit dari sisi pertumbuhan kita 2017 ini adalah total kumulatif loan yang sudah kita fasilitasi jadi 2017 itu sekitar 36 juta US dolar yang kita fasilitasi per posisi Q3 2021 kita sudah hampir 734 juta US yang sudah kita fasilitasi atau kurang lebih sekitar 12 triliun yang sudah kita fasilitasi jadi tadi saya bilang hampir year on year growth itu sekitar 77% yang kita capai kumulatif itu berarti yang sudah kita danai dari sejak pertama kali berdiri di tahun ini saja kita target adalah untuk bisa menorigine sekitar hampir 400 juta US atau hampir 5 triliun yang kita fasilitasi di tahun ini saja tentu primarily didorong oleh ekosistem dan produk unikness khususnya di bidang supply chain tadi tadi saya bilang dari sisi non-performing tetap terjaga di bawah 2% kemudian juga kita lihat di 2020-2021 penambahan jumlah active borrowers dan active lenders yang terus meningkat kenapa kita sebut sebagai active lenders karena memang kita adalah sebagai sebuah platform kita tidak mendanai dari dana kita sendiri tapi kita mempertemukan antara peminjam dengan pemberi pinjaman sesuai dengan tadi yang saya sampaikan fungsi dari sebuah fintech lending oke next ini kurang lebih dari sisi kontribusi kita jadi investor ini sebagai fintech lending yang fokus di bidang produktif kita kontribusinya hampir 8% dari total pendanaan produktif secara nasional dan juga saya rasa ini menjadi satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa sebenarnya di industri fintech pendanaan itu sendiri kontribusi dari pendanaan produktif kepada UMKM itu hampir 50% 50% lagi adalah kepada individu dengan produk multiguna dan sebagainya jadi bukan hanya penginjaman kepada retail ataupun individu dengan jumlah 1 juta atau 3 juta seperti saya bilang di antara teman-teman fintech ini bisa atau banyak juga yang melayani segmen produktif kepada usaha saya ambil contoh para pedagang online merchant yang ada misalnya di Bukalapak dia jualan di Bukalapak dia jualan di Tokopedia itu juga bisa memperoleh akses pendanaan dari fintech untuk tokonya bisa berkembang lapaknya bisa berkembang dengan lebih optimal tentunya tanpa jaminan dengan menggunakan data ataupun ekosistem dari e-commerce tersebut kalau investery fokus kita memang ada di pembiayaan berbasis invoice atau tagihan kita memang banyak bekerjasama dengan kayak BUMN terus kemudian bekerjasama dengan LKPP pemerintah dan sebagainya jadi memang kita lihat ini yang cukup unik sebagai seorang CEO sesuai dengan tema diskusi hari ini adalah bagaimana kita menentukan segmentasi saya rasa pengalaman saya di investery untuk saya bangun dari awal usia kita sekarang 6 tahun jadi masih relatif muda sebenarnya dibandingkan dengan startup lain dan next slide saat ini kita juga sudah ada di beberapa segmen bisnis yang lain ini yang saya tadi sampaikan bagaimana kita berkembang tidak hanya doing landing tapi juga other business particles jadi kita memiliki anak perusahaan di bidang alternatif SME credit scoring jadi credit scoring untuk UKM dengan menggunakan data basis yang alternatif di luar data-data tradisional I4C ini juga sudah terdaftar di OJK sebagai istilahnya alternatif credit scoring company masuk di inovasi keuangan digital kita juga memiliki saham di MBIS yaitu perusahaan e-procurement untuk melayani UKM bisa jualan ke pemerintah jualan ke enterprise kemudian kita juga punya anak perusahaan di bidang digital invoicing dan juga lagi bangun untuk cloud accounting services dan kita juga punya stake di OI OI itu adalah payment infrastructure startup dimana kita melihat kebutuhan akan payment produk itu untuk memperkuat layanan lending kita jadi kalau kita lihat kita sebutnya investery ini adalah sebagai sebuah grup yang mulai dari lending bisnes tapi sekarang sudah merambah ke segmen-segmen solutions lain dengan tujuan misi kita adalah menjadi preferred solution untuk digital SME jadi kita harus menyediakan akses bagaimana UKM itu bisa tumbuh berkembang dengan e-procurement misalnya sehingga UKM itu bisa jualan ke pemerintah UKM itu bisa scale up jualan ke pemerintah provinsi yang mana sekarang pengadaan itu dilakukan semuanya secara online itu menjadi salah satu key point dimana bisnes ini harus selalu berevolusi selalu harus berinovasi next dan kita tidak hanya di Indonesia saat ini investor ini juga menjadi mungkin fintech Indonesia pertama yang saat ini beroperasi di 3 negara kita juga memiliki izin di Thailand kita juga memiliki izin di Filipina dan rata-rata di kedua negara tadi bisnes modelnya adalah joint venture jadi kita melakukan joint venture dengan mitra lokal dimana kita punya 50-50 stake ini juga menjadi salah satu langkah ataupun strategi yang kita susun untuk bagaimana kita ekspansi ke internasional kita melihatnya sebagai sebuah perusahaan tentunya memiliki ambisi untuk go global yaitu sudah dari hari pertama pada saat kita set up investasi tapi juga kita tidak ingin resources kita terserap semua untuk international expansion padahal market Indonesia masih sangat luas oleh karena itu kenapa kita membangun kemitraan dengan mitra lokal yang mana mereka memiliki jaringan mereka memiliki akses ke regulator nah ini yang kurang lebih menjadi strategi kita untuk bagaimana kita melakukan ekspansi tapi punya harapannya dengan ekspansi tersebut pendapatan dari investor tidak hanya terpusat di satu negara tapi kita bisa mendefensifikasi pendapatan tersebut di beberapa negara sehingga apabila terjadi misalnya resesi di satu negara kita bisa masih mengantisipasi penurunan di satu market tidak di market yang lain kedua tentunya kita melihat bahwa pentingnya startup ini untuk suatu hari IPO jadi tentunya memiliki suatu value memberikan suatu value untuk suatu hari go public saya rasa ini yang juga menjadi salah satu rencana bisnis kita ke depannya dan tentunya kita harus membangun value yang terus bertambah dari perusahaan tersebut dan tentunya kita juga senang sudah banyak kakak-kakak yang sudah go public duluan ada Bukalapak dan sebagainya ini menjadi salah satu yang kita lihat atau strategi ke depannya next oke nah ini yang mungkin sedikit sisi dari leadership jadi menjadi seorang teknopreneur tentunya kita harus bisa membalance satu dari sisi inovasi tapi juga bagaimana kita juga harus bisa membalance kaitan dengan regulasi apalagi kalau kita berada di dunia fintech yang syarat dengan regulasi karena tentu we are in a regulated business mungkin berbeda dengan startup lainnya yang tidak heavy regulation berikutnya adalah bagaimana kita sebagai seorang leader harus bisa terus membangun culture karena di dalam membangun startup itu sangat kaya dengan culture dan culture itu di setiap startup berbeda-beda culture-nya Google beda dengan culture-nya Amazon culture-nya Facebook beda dengan culture-nya di Microsoft misalnya so every digital startup has their own culture kita lihat culture-nya Bukalapak pasti beda dengan Tokopedia kita sebagai seorang founder menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan startup itu harus membentuk atau membangun suatu culture culture yang dibangun di investasi satu adalah yang pasti kaitan dengan inovasi kaitan dengan agility kelincahan dan sebenarnya yang ketiga sangat penting adalah kolaborasi karena kita melihat bahwa kita tidak mungkin bisa sendiri tapi kita harus banyak berkolaborasi dengan ekosistem berkolaborasi juga dengan perbankan mungkin tadi saya lupa saya mention bahwa para lenders di investor itu sebenarnya terbagi dari dua universe satu adalah lender institusi dan juga lender individu lender institusi itu didominasi oleh perbankan jadi kita ada BRI ada bank mandiri dan sebagainya yang mana bank-bank tersebut selain daripada pemegang saham dari investasi tapi juga menjadi lender di investasi mungkin itu sedikit gambaran ya jadi makanya saya juga disini taruh foto-foto olahraga karena saya percaya di dalam menjalankan membangun sebuah startup itu butuh endurance sehingga tentu nafasnya harus panjang nafasnya harus kuat jadi makanya hobi saya lari sepeda triathlon menjadi bagian dari apa yang saya build juga di investasi mungkin itu slide terakhir apa yang saya bisa sharing satu pengalaman saya sebagai seorang co-founder di sebuah perusahaan fintech startup yang kedua adalah karir switch yang tadinya dari profesional menjadi seorang teknoprenur ketiga adalah kaitan dengan what we are building industri fintech ini adalah industri yang memang masih baru di Indonesia namun kita melihat potensi yang sangat luar biasa tentunya disini peran asosiasi untuk bagaimana juga bisa membangun industri fintech yang sehat dengan aturan main yang clear ketiga adalah kaitan dengan investasi bagaimana kita sebagai pionir marketplace landing dengan fokus untuk usaha kecil menengah yang mana harapan kita dengan teknologi dan juga digitalisasi kita bisa mengakselerasi inklusi keuangan dan sesuai dengan tagline investasi sebenarnya semua bisa tumbuh bisa tumbuh sebagai borrower bisa tumbuh juga sebagai lender karena memperoleh yang cukup menarik dan ini sebenarnya mendasari bagaimana industri ini terus tumbuh tidak hanya buat eksternal tapi juga para karyawan investasi jadi mungkin ini adalah slide terakhir apa yang saya bisa sharing happy to take on questions sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Iluni dan juga Millionaire Business Club Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waabarakatuh terima kasih kepada Bapak Adrian Gunadi menarik sekali kisah perjalanan karir Bapak yang telah menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi semua orang dan dari pemaparan tadi fintech pasca pandemi akan menjadi salah satu yang dapat membantu dunia usaha karena ada financing gap antara pelaku usaha dengan pendanaan yang nilainya sebesar 100 miliar dolar ada nah investasi hadir untuk menjembatani financing gap untuk usaha tersebut seperti itu demikian kisah inspirasi perjalanan karir Bapak Adrian Gunadi dan perkembangan Indonesia selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 30 menit ke depan untuk yang ingin bertanya bisa reaction untuk dan mengaktifkan tombol mute silahkan atau saya dulu mungkin ya yang banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan mohon izin Bapak Adrian Gunadi untuk syarat untuk sebuah usaha bisa mendapatkan pendanaan dari investasi langsung itu seperti apa dan bisnis apa saja yang biasa dibidik oleh investasi untuk diberikan pendanaan terima kasih oke terima kasih jadi memang produk utama dari investasi adalah pembiayaan modal kerja jadi kita bersifat pembiayaan yang berjangka pendek kita memiliki mungkin tiga produk utama satu adalah produk berbasis invoice PO atau SPK berarti kalau kita bicara PO atau SPK si perusahaan tadi harus punya PO harus punya SPK harus punya tagihan dari perusahaan yang masuk ke kriteria pembayar kami itu misalnya dari pemerintah dari BUMN dari perusahaan multinasional atau perusahaan yang sudah TBK yang kedua adalah pembiayaan untuk inventory jadi dia ingin membeli stock untuk kemudian dia jualan lagi itu kita sebut sebagai inventory financing ketiga adalah dia adalah sebuah merchant merchant yang mana data atau transaksinya bisa kita capture online either melalui e-commerce atau melalui payment gateway jadi secara spesifik memang kita cukup segmentat kenapa karena bagaimanapun kita harus menjaga risiko terus terang investor tidak membiayai usaha mungkin toko kelontong dan sebagainya yang mungkin masih lebih tradisional karena yang menjadi challenge buat kita adalah bagaimana kita bisa meng-capture data secara digital dari perusahaan tersebut karena data tersebut kita perlukan untuk kita melakukan credit scoring atau assessment jadi itu mungkin target atau segmentasi perusahaan-perusahaan tadi jadi kalau saya balik lagi jenis perusahaan apa tadi saya sampaikan satu misalnya sebuah production house PH dia bikin iklan yang bikin iklan siapa misalnya yang bikin iklan bank mandiri cuman bank mandiri tidak kasih dia DP di depan sedangkan di perusahaan production house itu perlu modal di depan untuk mulai produksi disitulah investor masuk untuk mendanai 50% dari kontrak tadi atau sebagai contoh dia adalah vendor supplier ALKES ke rumah sakit pemerintah yang dibeli melalui e-katalog jadi dia butuh modal kerja supaya dia bisa supply ALKES itu contoh kedua ini beberapa segmen yang kita bidik atau kontraktor dia sebagai kontraktor penguatan jaringan fiber optik nah ini adalah segmen-segmen yang kita bidik atau dia adalah seorang pelapak yang jualan online melalui Bukalapak dia sudah berdagang di Bukalapak 6 bulan lebih ini bisa menjadi segmen yang bisa kita lihat atau dia punya toko yang jualan online kerjasama dengan payment gateway seperti mitran nah ini juga menjadi segmen yang kita fasilitasi dengan modal kerja syaratnya apa syaratnya dia punya PT atau dia punya CV atau sebagai individu yang masuk ke beberapa jenis ekosistem tadi jadi kayak misalnya dia pelapak individu yang jualan di Bukalapak sebagai contoh atau dia juga jualan di Bli-Bli dan sebagainya ini adalah beberapa jenis-jenis profil usaha kalau ditanya dari syarat lainnya apakah harus sudah beruntung atau sudah punya laporan keuangan 3 tahun jawabannya adalah kita cukup fleksibel bahkan perusahaan yang baru 6 bulan berdiri pun selama misalnya dia sudah ditunjuk sebagai PH untuk telekomsel misalnya nah itu sudah bisa mengajukan pembiayaan modal kerja di restri itu mungkin semoga bisa menjawab gambaran jenis perusahaan ataupun usaha yang kita bidik dan bisa kita fasilitasi baik terima kasih Bapak Dian Gunari atas jualannya atau yang mau izin Pak ada dua pertanyaan lagi yang pertama kenapa bank perlu atau bersedia sama dengan servisur untuk penyaluran kreditnya yang yang kedua langkah-langkah investeri dalam meningkatkan keamanan seger dan menjaga data konsumen karena kan mungkin banyak ya daripada berita yang mengguna kalau data konsumen itu servisur terima kasih Bapak saya jawab yang pertama memang kalau kita lihat kerennya sekarang bank ini sudah melihat fintech khususnya fintech lending seperti yang fokus di segmen UKM produktif ini fintech tersebut memberikan atau menawarkan produk yang komplement dengan apa yang tidak dimiliki oleh bank karena jujur namanya produk berbasis invoice atau berbasis PO atau SPK tanpa jaminan diperbankan itu belum umum ya kalaupun ada ada beberapa syarat-syarat tertentu gitu sehingga ini yang kita lihat bank melihat fintech itu komplementer terhadap apa yang belum dimiliki oleh bank yang kedua kecepatan proses yang lebih cepat bank tersebut tinggal connect secara sistem dengan si fintech untuk memperoleh hasil analisa dari fintech ujung-ujungnya yang memberikan keputusan atau memutuskan secara kredit ya atau tidak tetap ada di bank namun dari sisi fintech tersebut bisa memberikan data-data informasi yang mungkin boleh dibilang komprehensif karena tadi menggabungkan antara data yang tradisional dengan yang non-tradisional dengan proses yang mungkin lebih seamless lebih cepat dan ketiga diantara beberapa fintech seperti investasi kita connect secara API dengan beberapa ekosistem contohnya connect dengan blibli connect dengan ambis tadi ya yang mana bank itu sendiri masih sulit untuk bisa connect host-to-host dengan kayak e-commerce dimana sebenarnya kalau kita udah bisa connect host-to-host ke e-commerce kita bisa memperoleh data yang lebih komprehensif lebih real time nah ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua bagaimana kaitan dengan keamanan data jadi sebenarnya bahasa yang harus dimiliki atau persetujuan tersebut harus kita dapatkan dari si pemilik data jadi misalnya saya sebuah perusahaan saya ingin memperoleh model kerja dari investery saya memberikan akses investery untuk memperoleh data mengenai PO atau kontrak saya ke katalog pemerintah jadi pertama harus memperoleh izin dari si pemilik data nah bagaimana apa namanya si perusahaan fintech tadi melindungi data tersebut tidak terlepas dari infrastruktur data security yang dimiliki makanya kita bicara tadi kaitan dengan di dalam suatu perusahaan itu harus punya CIO harus punya CTO karena peran masing-masing adalah untuk data security tersebut satu hal yang menarik adalah sebagai sebuah perusahaan yang dibawah naungan OJK yang secara resmi berizin kita juga memiliki aturan bahwa data itu tidak bisa sembarangan digunakan atau dijual nah itulah kenapa saya balik lagi kalau bertransaksi dengan fintech yang ilegal tentunya dia bisa saja memanfaatkan data tersebut karena memang tindakan mereka itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai sebuah perusahaan fintech yang dibawah naungan OJK kita tidak boleh sembarangan menggunakan atau memanfaatkan data tersebut kecuali sudah memperoleh konsens tujuan dari pemilik data untuk kepentingan bertransaksi kaitan dengan platform tersebut berikutnya juga keamanan data kita jaga dengan sertifikasi audit yang secara reguler semua perusahaan fintech yang berizin harus memperoleh ISO 27001 yang mana tentu memperoleh sertifikasi ISO 27001 harus memiliki beberapa langkah-langkah security check yang sesuai dengan standar internasional jadi itu menjadi kunci juga untuk perusahaan-perusahaan fintech lending yang sudah berizin ada satu lagi ada satu lagi pertanyaan dari Bapak sesuai sedikit pertanyaan Bang Adrian dengan inovasi investasi terutama kemudahan pembiayaan apakah kedepannya fintech seperti investasi berpotensi menggantikan posisi bank konfesional pada saat ini khususnya di setor market yang saat ini digarap oleh investasi jika memang bisa menggantikan bagaimana strategi investasi menghadapi tetangan tersebut bagaimana mungkin apa yang kita lihat adalah mungkin tidak menggantikan karena tentunya sebuah perbankan itu memiliki regulasi yang berbeda apa yang kita lakukan adalah melakukan kolaborasi kerjasama dengan strategis dengan beberapa bank itu yang kenapa kita juga investasi melakukan kerjasama dengan bank BRI khususnya untuk digital lending kedua kerjasama dengan bank mandiri kemudian juga ada dengan danamon juga terakhir dengan bank jago yang merupakan salah satu bank digital jadi kita melihatnya bahwa segmentasi fintech ini sebenarnya bisnis model kita bukan sebagai bisnis model bank dan kita tidak ingin menjadi sebuah bank tapi dari bisnis yang kita miliki sangat memungkinkan untuk kita berkolaborasi atau bekerjasama strategis dengan sebuah perbankan saya rasa itu strategi yang yang lebih cocok dan itu yang saat ini sudah kita jalankan dan Alhamdulillah itu yang membuat kita juga bisa tumbuh tentunya dengan support dari sisi perbankan tersebut dari sisi pendanaan karena bagaimanapun kami adalah sebagai sebuah platform mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman pemberi pinjaman salah satunya bank ini sudah jawab banyak sekali yang menandakan bahwa bahasan kita pada siang hari ini sangat menarik terlebih lagi dipaparkar langsung oleh pelaku usaha fintech peer-to-peer planning service ini yaitu Bapak Adrian Gunadi selalu CEO industri dan ketua umum ada beberapa model usaha yang bisa mendapatkan pendanaan dari industri jadi ayo ini dan sebagai penutup saya persilahkan Bapak Adrian Gunadi memberikan positif pada hari ini silahkan oke mungkin sebagai closing statement kembali lagi ini adalah fintech lending ataupun fintech in general adalah suatu industri yang baru kita melihat tujuan keberadaan industri ini adalah bagaimana akselerasi inklusi keuangan karena memang pada faktanya inklusi keuangan masih menjadi masalah dasar baik itu untuk segmen individu maupun segmen usaha namun tentu sebagai pengguna harus bisa benar-benar melihat kebutuhan sesatu bertransaksi dengan penyelenggara yang sudah berizin dan terdaftar di OJK yang ketiga adalah bagaimana kita melihat kolaborasi kedepannya antara industri-industri ini dengan industri-industri yang tradisional antara perbankan dengan fintech antara fintech dengan e-commerce jadi saya rasa Indonesia memasuki era digitalisasi yang sangat menarik harapannya ini bisa membantu mengakselerasi pertumbuhan dan tentunya dengan adanya pandemi covid semakin kita melihat akselerasi digital itu semakin tinggi jadi semua bisnis sekarang melihat digitalisasi saya rasa tidak ada yang tidak terlambat selama mindset kita open to innovation and open to collaboration terima kasih terima kasih kepada Bapak dan Bu Nadi untuk kelas informennya demikianlah diskusi kita pada siang hingga sore hari ini tanpa terasa sudah di penghubung hari ini hal ini karena pembahasan kita pada hari ini sangat menarik dan bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dan sampai bertemu di ruang CEO selanjutnya dan saya kembalikan ke NC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Widah dan Bang Adrian atas webinar dan diskusi pada kali ini untuk selanjutnya akan ada simbolik penyerahan sertifikat untuk Bang Adrian selaku narasumber kita pada hari ini yang akan diserahkan langsung oleh Bang Denny Giovano selaku wakil ketua MDC Lune UI untuk Mas Rusta mungkin bisa dibantu ini gimana nih ceritanya nyerahin secara virtual secara virtual Bang Denny ya terima kasih Bang Adrian ini piagam penghargaannya untuk Bang Adrian semoga ke depan kita bisa diskusi lebih banyak lagi Bang atau mungkin nanti MDC bersama Investree bisa buat satu program bersama di luar ruang kumuh CEO ya harapannya bisa bisa lebih bermanfaat lagi untuk satu sama lain terima kasih apalagi apalagi kaitan dengan kewirausahaan kan entrepreneurship karena itu salah satu misi kita sebenarnya kita melihat nih banyak entrepreneur atau calon entrepreneur yang kadang-kadang terkendala dengan modal ya ataupun modal kerja sekarang banyak yang sudah kita bantu termasuk jujur para teman-teman startup kita juga banyak support untuk modal kerja dan ya kita open ya untuk mungkin ada bisnis klinik atau apapun gitu ya untuk teman-teman yang mungkin punya ide atau pemikiran mau jadi entrepreneur atau memang sudah menjadi entrepreneur tapi ingin mencari alternatif untuk bagaimana bisnisnya bisa tumbuh atau scale up ya nanti bisa kita atur lebih lanjut mungkin nanti biar bisa lebih banyak lagi alumni UI yang berwira usaha bang ya harapannya amin oke sekali lagi terima kasih bang Adrian kemudian juga Widah yang sudah menyempatkan diri menjadi moderator pada siang hari ini luar biasa mungkin dari saya mewakili dana yang hari ini tidak bisa hadir sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini dan juga teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan ruang temu CEO episode 4 pada sore hari ini demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam untuk peserta untuk sesi kali ini kita tidak ada presensinya terima kasih yang menanyakan tadi di kolom set baiklah sampai lah kita di penghujung acara pada hari ini terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang terlibat mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya akhiri webinar kita pada kali ini dan sampai jumpa pada sesi temusi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam izin ya terima kasih